Halo, selamat sore semuanya. Hari ini aku mau memperlihatkan bunga kecipirku yang waktu itu terpangkas oleh suami dan dibuang. Ternyata dia masih bisa tumbuh ya walaupun saya lihat batangnya sudah membusuk. Tapi akarnya itu masih bisa memberikan tunas baru. Dan lalu dia tumbuh banyak banget. Ini melilik-lilik di pohon kemana-mana ya. Memang kalau tanam kecipir ini harus bikin anjaran untuk dia merambat ya. Ini saya coba aja karena penasaran dengan buahnya. Ini kecipir hijau. Merambat dia kemana-mana beneran ini ya. Nggak rapi banget. Mesti dikasih anjaran. Nah, mirip kan dengan bunga telang. Ini kan bunga telang. Yang tadi bunga kecipir sama suamiku dikira bunga telang jadi dibuangnya kemarin itu ya. Untung tumbuh lagi. Tapi kemarin itu sudah berbunga banyak sekali. Nah, ini kecipir pun eh, kecipir apa bunga telang pun mudah tumbuh nih. Ini nggak tahu terbang mungkin bijinya tumbuh di sini tuh. Sudah berbunga juga. Mudah sekali dia menebarin bijinya kemana-mana kalau jatuh dekat-dekat pot yang ini ya. Ini jarang aku siram tapi banyak tuh daunnya. Aku nggak membiarkan dia merambat kemana-mana ya. Nah, sekarang aku mau panen tomat. Karena tomat di sini udah pada menguning. Tuh. daripada nanti busuk lagi seperti yang kemarin. Ini buah yang keduanya yang kemarin udah setak panen. Ini buahnya nggak begitu besar ya. Ini saya bungkus biar bebas dari lalat buah. Karena tomat juga sangat disukai oleh lalat buah. Nggak melon aja buah-buah lain juga. Sangat disukai oleh lalat buah. Nah, ini kalau nggak dibungkus, kalau sudah pecah kayak gini, masukkan air dia bisa busuk. Jadi, ini mau kita petik aja tomatnya. Batangnya juga sudah kering ya. Tuh. Ini sudah buah kedua. Tuh, lumayan buahnya. Sangat cantik. Sangat mulus. langsung kita pakai aja. Karena pohonnya juga sudah mati. Tomat ini berbuah paling sekali dua kali aja. Saya ambil gunting ya. Saya cepetin gini aja deh. nah, disini juga ada jambu air. Saya mau panen juga. Saya mulai dari jambu air madu deli dulu ya. Nah, ini sudah mateng. Warnanya sudah ngeping. Petik. Nah, dia masih bagus. Ini pasti manis nih. Sudah tua. dan ada satu lagi saya lihat disini. Sudah lumayan besar juga. Jambu air juga mesti dibungkus ya. Oh, ya, kemarin jambu-jambu airku yang merah itu kukasih jaring. Ternyata enggak efektif banget. Walaupun buahnya hasilnya jadinya banyak, tapi tetap dilalatin sama buah loh. Sekarang walaupun jaring-jaring itu enggak kecil-kecil tapi enggak rapet, enggak tutup sampai kebawah kan. Jadi lalat buahnya masuk. Oh, ini gede banget. Nah, mantep. Jadi beneran harus pakai kantong ya untuk lebih safety-nya bebas dari lalat buah. Ini gede banget ini. Tuh, gak petik. Wow, gede, gede banget. Gendut yang punya karena enggak ada yang apa nutrisinya enggak kebagi karena buahnya. Nah, ini ada juga bunganya sudah kubungkus. Nih, yang ini. Tuh, ini masih terus berbunga dia ya. Kukira udah stop. Nanti kalau mau berbunga lagi mungkin aku akan aku pangkas lagi dan aku beri pupuk lagi ya. ini pupuknya dari sisa-sisa ampas kulit. Ini kan ada kulit manggis, kulit pisang, kulitnya mangga. Jadi, buah-buahan yang aku makan, kulitnya aku buang-buang lagi ke pot. Nah, sekarang aku mau panen yang ini nih, jambu air yang merah. Nah, ini enggak kebungkus. Enggak tahu ini ada lalat buahnya atau enggak. Ada lagi sisa sedikit sih. Ada juga yang kubungkus nih di sini nih. Segerombolan nih. Cantik banget. Kalau dibungkus dengan plastik itu lebih aman ternyata ya daripada jaring. Nah, ini kita petik satu tangkai. Nah, ini cantik banget. lepas, ada yang lepas. Ini bersihkan. Bersih banget. Cantik banget. Bebas dari lalat buah. Tuh. Cantik banget ya. Nih, jambu air ada lagi. Kita cari lagi. Di kantongnya kita pakai lagi. ini malah enggak ketutup banget. ada lagi disebelah sini nih. Ini dibungkusan yang ini belum tahu, Kak. Sampai ada yang jatuh tuh. cantik 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 banget. Gede-gede lagi tuh. Dia bisa besar karena yang lain, yang kecil-kecil udah terpetik ya. Cantik banget. Besar-besar buah terakhir. Ada lagi. Nah, disini ada lagi. Wah, jatuh. Ini kayaknya dimakan lalat buah. Tanda-tandanya ada putih-putihnya nih. Tuh. Ini kalau dua hari nanti bonyok nih. Buang aja. Kita lihat lagi. Ini pendek aja ya. Tuh, enggak rimbun. Enggak tinggi. Ini nanti mau ku rapiin lagi. Kupangkasin lagi. Supaya dia berbuah lagi. Lalu diberi pupuk. Nah, itu jambu-jambunya yang dilalar buahin. Kupasukin lagi ke situ. Biar dia jadi pupuk lagi. Batangnya tuh. Nah, ini cantik-cantik bagus-bagus semuanya hasilnya. Nah, untuk yang kemarin jaringnya ini aku buat bungkusin buah kelengkeng. Supaya enggak dimakan sama burung ataupun tupai ataupun apalah ya yang bisa memakan buahnya. Disini ada buahnya. Ini masih ada bunga melon. Cantik banget bunganya. itu bunga melon. Belum mati ini pohonnya. Menjalar ke atas tapi belum kelihatan buahnya. Pohonnya menjalar ke atas pohon lengkeng. yang belimbing yang sepet nih. Lihat buahnya. Berjatuhan di pot karena enggak aku bungkus. Sepet karena itu enggak begitu manis ya. Ini jeruk nipis ku nih. Mantep banget. Aku mau petik satu untuk buat makan mie. Ini ini tuh. Ada bunganya lagi nih. Disini. Dia kalau di bekas pangkasan tuh ada disitu sebelah ujung karena ada buahnya lagi. Aku mau ambil satu yang dimana ya. Yang ini aja nih kayaknya udah agak membesar. Banyak durinya loh. Hati-hati. Mana tadi jatuh. Oh masih nyangkut di pohon berduri. Banyak durinya. Ini jeruk nipis kepake banget tiap hari. Kadang kalau mau masak mie atau beli mie ayam atau makan dengan bakso juga enak atau untuk makanan lainnya itu segar. Nah jeruk nagami juga banyak ya. Tapi belum aku ambilin. Biasa kalau super banyak baru aku bikin manisan. Ini lagi males ya karena sampai berjatuhan. cabai udah aku petikin lihat kering batangnya. Belum berbunga lagi. Ini juga jeruknya sudah aku petik kemarin. Aku mau lihat disini ada belimbing jatuh nih. Tapi ini belimbingnya biasanya busuk. Tuh kalau jatuh dimakan alat buah tuh. Ini yang gak kebungkus. cantik nih. Cuman pasti ada kemakan lalat buah ini. Ini agak manis belimbingnya ya. Sayang sih. Kita buat popok aja deh. Aku mau lihat ini buah sinku kenapa lambat besarnya ya. Kan segitu-segitu aja tiga biji nih. Apa mesti digemurin tanahnya apa gimana. Ini benar-benar daset kecipirnya menjalar sampai keluar pagar tuh. Kayaknya percobaan aja deh. Nanti kalau udah ini dikebas lagi. Karena dia kalau tanaman sayur yang menjalar-jalar itu lepot banget ya. Jalarannya itu gak kekontrol ya. Ini lihat bunga labu. Ini labu yang biasa itu. di sebelah sini juga ada labu. Ini jeruk manis ya. Jeruk manis ini kemarin di pot kecil malah berbuah. Aku pindahin ke pot besar malah gak berbuah. Sengaja aku tanamin labu supaya dia mau berbuah ya. Berbagi nutrisi biar dia terancam. lalu berbuah nanti mau pangkasin lagi semua gajah dia bisa berbuah lagi karena ini jeruknya jeruk manis dan besar gitu. Jeruk sebanyak-banyak yang saya beli hanya ini yang bener jeruk manis yang lainnya pada asem semua dan gak sesuai buahnya dan gak belum berbuah juga seperti ini jeruk santang gak berbuah-buah ini bangga juga nah ini lihat bunganya afel futsa panjang banget tuh habis hujan dia berbunga banyak sekali tuh lembat atau bisa bertahan gak semoga gak rontok diterpangin dan hujan oh ya hari ini aku mau kasih pupuk sedikit ini dari minuman teh manis yang gak keminum ya karena kan minuman manis-manis gak bagus ya aku minum dikit aja jadi sisanya buat tanaman pupuk tanaman di atas biar buahnya semakin lebih manis-manis ya aku mau lihat juga ini lihat apa namanya cherry jepang banyak banget bunganya nih sekeliling pohon nih buahnya nih sekeliling pohon nih tuh sampai ke sini tuh sampai ke bawah sini bunga-bunganya buahnya cuma kecil aja ini yang bisa berbuah kalau cherry barbados aku heran ya gak tau nih gak pernah berbunga nah ini berbunganya bunganya nih kemarin-kemarin rontok terus ini udah bunga ketiga kali nih tapi aku sekarang siasatin kupikir karena terlalu kering ya potnya kecil jadi bawahnya aku tadah pakai ini biar airnya tuh bisa ada terus dan dia gak kekeringan jadi bunganya gak rontok kita lihat aja apakah satu itu berhasil berhasil menjadi buah nah panenku hari ini segini aja ya sampai jumpa di vlogku yang berikutnya lumayan kan hasil dari kebun dan kemarin ini udah ku ambil-ambilin daun bawang jadi sisa dikit rencana mau ku pecah-pecah lagi biar jadi banyak biar tiap hari bisa panen karena kepake banget nah ini anggur anggurnya kecil-kecil berbuah tapi gak mau besar karena pohonnya masih kecil sekali ternyata ini anggur merah ya lihat lucu banget merah-merah nanti mau ku cicip nih kalau yang ini anggur hijau ini juga kecil-kecil kecil-kecil mungkin karena dipot kali ya medianya itu kurang banyak jadi buahnya tuh kecil-kecil kecil-kecil seperti ini tuh tapi gak tau udah mateng atau belum ini belum nyucipin juga sudah vlogku sampai disini dulu sampai jumpa di vlog berikutnya selamat sore selamat beraktifita salam sehat selalu jangan lupa di komen like dan subscribe terima kasih